Halo pemirsa Great Oto, kembali lagi bersama saya Fadli dan kali ini saya sedang berada di showroomnya Ohlins di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Nah, kita udah ditemani sama Pak Edi nih dari Ohlins, apa kabar Pak? Baik. Pak, kita mau nanya nih Pak, kalau setelan-setelan yang ada di Ohlins itu fungsinya sebagai apa sih Pak dan apa aja setelan yang ada di Sockbreaker Ohlins? Ya, jadi saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari suspensi, jadi pada umumnya suspensi itu punya beberapa bagian penting. Pertama ini preload, preload itu untuk mengukur tekanannya dulu, bebannya, bobotnya, orangnya berapa, itu dasarnya dengan mengukur preload. Kedua, masalah damper, damper itu ada dua, damper itu ada kompresi dan ada yang namanya rebound. Fungsi kompresi ini untuk menerima pada saat dia menekan, dia mengatur kontrolnya ini seberapa cepat atau lambatnya dia bisa menekan. Lalu kedua, setelan rebound, dia ini fungsinya untuk mengatur kecepatan pada saat dia kembali, pada saat naik ke atasnya. Itu fungsi utama dari suspensinya sih itu aja. Lalu paling pengukuran spring ride ini pada dasarnya tergantung dari beban si ridernya. Berarti setiap motor, setiap rider juga beda-beda pengukurannya ya Pak? Pasti beda. Pertama kan ukuran motornya dulu, beban motornya. Kedua, beban si pengendaranya. Jadi nggak ada yang satu shock bisa semua motor itu nggak mungkin. Cuma jadi bahwa si pengendara harus paham fungsi dari spring dan preloadnya itu. Itu sangat penting. Nah itu tadi penjelasan Pak Edi soal setelan-setelan yang ada di Sockbreaker Ohlins. Jadi udah para tau kan fungsinya apa aja. Kalau gitu, terima kasih Pak Edi atas bantuannya. Sampai ketemu lagi. Kalau suka dengan video seperti ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Grid Auto. Sampai jumpa.